Intro Halo Sobat Tanyo Introvert adalah sifat kepribadian yang lebih berfokus pada perasaan internal daripada rangsangan eksternal Introvert dan extrovert sering dipandang dalam dua hal yang saling bertentangan Tetapi, kenyataan adalah bahwa kebanyakan orang mungkin saja memiliki keduanya atau berada di antara introvert dan extrovert Introvert membentuk sekitar 25 hingga 40 persen dari populasi penduduk dunia Masih ada banyak kesalahpahaman tentang tipe keperibadian ini Penting juga untuk dicatat bahwa introversi tidak sama dengan kecemasan sosial atau rasa malu Menjadi seorang introvert tidak berarti kamu cemas atau malu secara sosial Mendefinisikan konsep yang salah akan membuat kamu menjudge diri kamu sendiri yang mungkin kamu bukanlah introvert Tapi kamu merasa malu di keramaian, akhirnya kamu menjustifikasi diri kamu sebagai introvert Menurut banyak teori keperibadian, setiap orang memiliki tingkat introversi dan extroversi Namun, banyak dari kita hanya condong pada satu sifat saja, yaitu introvert saja atau extrovert saja Orang introvert cenderung lebih pendiam, pemalu, betah duduk lama-lama, dan suka mengintropeksi diri Tidak seperti extrovert yang mendapat energi dari interaksi sosial Introvert harus mengeluarkan energi dalam situasi sosial Setelah menghadiri pesta atau menghabiskan waktu dalam kelompok besar orang Introvert sering merasa perlu untuk mengisi ulang energi mereka dengan menghabiskan waktu sendiri Jadi, ketika si introvert diajak ke pesta, maka mereka akan butuh waktu beberapa jam untuk sendiri Entah itu di kamar atau melakukan hal-hal sendiri untuk menambah energi mereka Dalam kondisi ini, introvert tidak boleh diganggu Introvert untuk mengetahui mengapa beberapa orang introvert dan beberapa orang extrovert Penting untuk memahami peran apa yang dimainkan fisiologi tubuh kamu Cara tubuh kamu merespon lingkungan luar memainkan peran penting dalam menentukan tingkat extrovert dan introvert kamu Lingkungan tempat tinggal kamu juga berkontribusi dalam membentuk sifat extroversi atau introversi kamu Contohnya saja, jika kamu dari kecil hidup di kota besar yang ramai Tentunya berbeda dengan orang yang hidup di daerah terpencil atau pedesaan yang belum pernah ke kota besar sebelumnya Kemudian, pola didik orang tua juga penyumbang pembentukan sifat kamu Karena ajaran orang tua dari kecil sejatinya masuk ke dalam otak terdalam kamu Sehingga orang tua yang mendidik anaknya dengan tegas dan tentunya berbeda dengan orang tua yang mendidik anaknya dengan lemah lembut Sebelum kamu mengidentifikasi diri kamu, apakah kamu introvert atau extrovert? Kamu harus terlebih dahulu mempelajari lingkungan kamu termasuk pola asuk orang tuamu Pernahkah kamu merasa lelah setelah menghabiskan waktu dengan banyak orang? Setelah sehari yang berinteraksi dengan orang lain? Atau apakah kamu sering perlu ke tempat yang sunyi untuk menghindari keramaian tersebut? Kalau iya, mungkin saja kamu adalah orang introvert Salah satu karakteristik utama dari tipe kepribadian ini adalah Bahwa introvert harus mengeluarkan energi dalam situasi sosial Tidak seperti extrovert yang mendapat energi dari interaksi tersebut Sebagai seorang introvert, waktu yang baik adalah seorang yang tenang untuk menikmati hobi dan minat kamu Beberapa jam sendirian dengan buku bagus, jalan-jalan, atau menonton film favorit kamu adalah cara yang bagus untuk membantu kamu merasa bersemangat dan berenergi lagi Bukan berarti bahwa rata-rata introvert ingin sendirian sepanjang waktu Banyak introvert senang menghabiskan waktu bersama teman-teman dan berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya dalam situasi sosial Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa setelah seharian beraktifitas sosial Seorang introvert mungkin ingin pergi ke tempat yang tenang untuk berpikir, berefleksi, dan mengisi ulang energi mereka Jika kamu suka berjam-jam sendirian untuk bersenang-senang, kamu mungkin seorang introvert Satu kesalahpahaman umum tentang introvert adalah Bahwa mereka tidak benar-benar menyukai orang Padahal introvert biasanya tidak menikmati untuk bersosialisasi Mereka menikmati sekelompok kecil teman yang sangat dekat dengan mereka Alih-alih memiliki lingkaran sosial besar orang-orang yang mereka kenal Introvert lebih memilih untuk berpegang pada hubungan yang mendalam dan tahan lama yang ditandai oleh banyak kedekatan dan keintiman Bagi mereka, lebih baik mempunyai satu teman namun dekat dan bisa diajak komunikasi Extrovert umumnya memiliki lingkaran teman dan kenalan yang luas Introvert biasanya memilih teman dengan lebih hati-hati Untuk menjadi sahabat introvert tidaklah mudah Introvert akan butuh waktu yang lama menerima seseorang menjadi sahabat mereka Introvert akan mempertimbangkan banyak hal dalam memilih sahabat mereka Apalagi dalam memilih pasangan Karena dalam sebuah hubungan, introvert tidak main-main Karena introvert orangnya cenderung lebih setia Ketika orang extrovert cenderung lebih suka terjun langsung dan belajar melalui pengalaman langsung Orang introvert biasanya lebih suka belajar melalui pengamatan Sementara extrovert biasanya belajar melalui coba-coba Introvert belajar dengan menonton Introvert suka menonton orang lain melakukan tugas misalnya Sering berulang kali sampai mereka merasa bahwa mereka dapat meniru tindakan yang mereka amati Ketika introvert belajar dari pengalaman pribadi Mereka lebih suka berlatih di tempat pribadi Dimana mereka dapat membangun keterampilan dan kemampuan mereka Jika kamu belajar lebih banyak dengan menonton daripada melakukan Ada kemungkinan kamu memiliki kepribadian introvert Introvert juga lebih mudah belajar sendiri secara otodidak Dengan melihat, mengamati, dan mencari sendiri untuk belajar sesuatu Berbeda dengan extrovert Mereka lebih suka diajari dan tidak suka belajar sendiri Visual dan imajinasi seorang introvert jauh lebih tinggi daripada extrovert Sehingga mereka betah berlama-lama duduk menonton film atau acara yang mereka suka Seperti yang kamu bayangkan Pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi sosial Biasanya tidak banyak menarik minat orang yang introvertnya tinggi Di sisi lain, karir yang melibatkan bekerja secara mandiri Seringkali merupakan pilihan yang bagus untuk para introvert Biasanya dalam banyak kasus Orang-orang introvert akan berhasil ketika mereka menulis Menjadi penulis, mungkin pekerjaan yang paling cocok bagi introvert yang menyukai literasi Kita sebut saja penulis-penulis terkenal Indonesia Seperti Dewi Lestari, Andrea Hirata, ataupun J.K. Rowling, penulis Harry Potter Mungkin akan sangat sulit untuk para introvert mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka Apalagi bekerja dengan perusahaan ataupun instansi pemerintah Namun, dengan kemajuan teknologi, saat ini banyak pilihan pekerjaan untuk para introvert Seperti konten kreator, freelance writer, manager sosial media, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi komputer Banyak yang beranggapan bahwa introvert sama halnya dengan si pemalu atau orang yang malu jika harus berinteraksi dengan orang banyak Namun, sebenarnya introvert tidaklah sama dengan rasa malu Karena rasa malu bisa dihilangkan, sedangkan introvert akan susah dihilangkan Menghilangkan sifat introvert sama saja menghilangkan sifat atau orientasi seksual Sangatlah sulit Rasa malu menunjukkan rasa takut terhadap orang atau situasi sosial Sebaliknya, orang introvert tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang lain Oleh karena itu, berhati-hatilah untuk mendefinisikan karakter dan sifat kamu Jangan sampai jika kamu hanya seorang yang pemalu, kamu sudah mendefinisikan diri kamu sebagai introvert Jika kamu tidak tahu apa sih sebenarnya posisi kamu Introvert kah atau extrovert kah? Atau bahkan kamu berada di antara keduanya dengan porsi yang berbeda? Kamu seharusnya untuk konsultasikan ke psikolog Saat ini, telah banyak psikolog dan ahli yang menangani kajian introvert atau extrovert ini secara online Jadi, meskipun di daerah kamu tidak ada psikolog atau ahli di bidang ini Kamu bisa mencari ahlinya secara online untuk bisa berkomunikasi dengan mereka Itulah pembahasan introvert kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!